Halo guys, eh salah Bentar-bentar, gue pindahin dulu ke kamera depan Halo guys, balik lagi bersama gue Angga Di channelnya Angga Rahmadi Dan di video kali ini, kita masih ada di tempat yang sama Di tempat yang biasa gue Nawar barang Nawar barang dengan ala-ala Batak Jadi menawarnya benar-benar murah banget Murah banget Lalu kalian pasti sempet Dengan kata-kata murah banget Tapi kita lewat aja Nah, hari ini sesuai dengan judul yang ada di bawah Kita bakal ngabisin uang 500 ribu Untuk si Cabelita Asik, gue udah punya nama nih Untuk si Cabelita, kita bakal ngabisin uang sekitar 500 ribu Kira-kira cukup buat apa aja guys Nah, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe Ditambah aktifkan notifikasinya Biar ada, kalau ada video dari si Cabelita Bisa langsung memberitahu ke kalian semua guys Oke, kira-kira barang apa aja yang bakal nempel di si Cabelita 500 ribu Zaman sekarang emang bakal dapet 500 ribu Kita liat, cek di saat Oke guys, jadi ini adalah si Cabelita KTCnya udah kepasang Wih, RCB KTC lagi Selang TDR Terus KTC lagi Medwick Terus, oh iya, barusan gue mau beli kaliper belakang Cuman lagi kosong yang warna grey-nya guys Jadi kita nunggu aja Sampai si Caliper warna grey-nya ada Nah, terus juga ini udah kepasang Tapi Grip-nya Nggak ada guys Nah Gue mau pasang itu Kita mau ngabisin 500 ribu Kira-kira cukup apa aja Nah, barangnya ada di bawah Kita bakal review dulu Barangnya seperti apa Nih, nih, nih Oke guys Jadi 500 ribu ini Gue dapet apa aja Nah, dapet ini Barangnya kosong Jadi kita dapet ini guys Nah, ini adalah Gas Pontan Merk KTC Cuman logonya masih logo jadul Bungkusnya juga masih jadul banget Tapi nanti si Kabelnya kita bakal ganti pake yang karbon Cuman sementara kita pake pasang yang ini dulu Nggak begitu keliatan juga Kalaupun dipasang disana Nah, ini adalah Gas Pontan Yang bakal kita pasang nanti Di si Cabelita Warnanya kita ambil yang aman Nggak warna gold atau red Tapi gue ambil aman itu warna grey Biar sama dengan si caliper guys Nih, ini ori ya Original Harganya berapa? Nanti gue jelasin di deskripsi Baca dulu deskripsinya nanti guys Oke, barang apa lagi selanjutnya? Barang selanjutnya Kita punya Domino's Pizza Nggak, ini Domino Racing Made in Italy Nggak tau ori atau nggak Yang pasti ini kayaknya ori sih Tapi nggak tau ya Nah, ini adalah saklar Kita buka dulu deh Sebentar Oke, ini adalah saklar Aduh, gue pake tangan satu lagi Kita pake injek pake kaki Nah, ini ada saklar Jadi ini multifungsi ya guys ya Jadi ini nanti untuk shutter itu dikebawahin Nah, ini kebawahin Terus kalau untuk indling stop Itu nanti keatasin Nah, jadi ini berfungsi Nah, gitu Tapi kayaknya kalau indling stop Nggak akan kepake Cuman tetap aja kita harus pasang Nah, ini untuk lampu hazard Karena di NMAX yang baru Itu ada lampu hazard guys Ini nanti kita aktifin juga Kabelnya banyak Nah, ini merk Domino Katanya peruntukannya itu kayak buat Apa tuh? Pulsar atau apalah gitu Yuk, kita taruh disini Mana tadi? Oh, gas pontannya mulai dipasang Terus apalagi sih Yang kita dapet dengan harga 500 ribu Yang pasti kita dapet ini guys Tadinya gue mau pake bar end Cuman yang pasti kita Nggak akan bisa ngeliat ke belakang guys Itu berbahaya untuk di jalan Tapi suatu saat kita bakal pake Nah, sementara kita bakal pasang ini dulu Ini merk Rizoma Nah, ini bungkusnya Seperti ini ya Yang enaknya lagi Merk Rizoma ini Dia, nah, muka gue keliatan kan Dia semi blue Blue aqua Jadi nggak langsung putih Dasar Nih Tuh, keliatan kan gue pake apa Ini pake handphone guys Kita dapet dua Kita bakal pasang Karena sementara si spion itu Yang gue pasang itu pake vario guys Kenapa? Karena si master M-nya itu deratnya ke kanan Makanya kita pasang dulu yang ada Sekarang kita ganti pake ini Cocok apa enggaknya kita liat nanti Oke, kita lanjut pasang aja Karena disana sudah mulai diaplikasikan si gas fontannya Oke, ini adalah gas fontannya Sudah terpasang Nanti kita aplikasikan kayak anak ngabers guys Jadi ini nanti ke atas nih kayak gini Ke atas Biar keliatan Wah, tadinya gue pengen lurusin kayak si vario Tapi gak apa-apa Kita ke atasin aja dulu Gitu Nanti kita harus ganti kabel sih keliatannya Harus pake yang karbon guys Biar, wah, ciamik ya Oke, kita lanjut Untuk pemasangannya sama Mang Ogel Hehehe Hehehe Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke guys jadi udah terpasang nah posisinya jadi ke atas ya guys ya KTC nya tetap ada jadi ke atas kayak anak ngebers kita cobain nah nanti di bagian ini kita bakal bolongin nah sekarang kita bakal bolongin nih motor baru sebulan ya kita langsung bor aja oke kita lihat oke jadi itu dicopot terus langsung di bor guys sebelah sana waduh gimana tuh oke boleh komen kalo sayang ya tapi gapapa ini demi konten konten lagi demi konten kita bor aja itu si bodinya guys nah itu udah beres jadi si yang my connecting nya kebor guys oke kita timelapse aja oke guys jadi ilmu buat kita semua guys ya jadi kan biasanya kalo kita pasang-pasang yang ada di tengah-tengah itu biasanya jok itu kita copot guys nah kalo kita mau pasang gas konten itu sekarang ga usah jadi bisa dari pinggir aja ini solusi dari Mang Uge bisa dari pinggir tuh kan bisa kepasang nah ini solusi terbaik jadi kita ga usah bongkar-bongkar karena meminimalisir waktu biar short time sih jadi bisa dari pinggir nanti ada pemotongan dan segala macem itu bisa ditodong aja gitu lanjut lagi lanjut lagi 1 1 2 Oke sekarang kita lagi ngurut kabel guys untuk disambungin ke si mesin jadi ini nanti bisa terkonektif gitu loh gua paling nggak ngerti kalau kita harus pasang itu gua nggak ngerti nggak ngertinya ini makanya dipasangin aja langsung Oke guys jadi untuk kaca spion ini ini nggak bisa kepasang karena nanti jadi ngerubah posisi si tabung guys jadi kita mau ganti sama bareng aja ya pakai bareng tuh dia jalan dulu sana kita kerjain malah belok ya jadi kita kemungkinan pakai barengnya yang seperti ini MDV kalau ada sih yang Rijuma ya Nah ini bener ini biasanya yang suka dipakai sama anak ngabers guys jadi kita mau jadi ngabers dulu Oke kita langsung pasang aja gimana penampakannya nah ini mukanya jadi nggak nggak jadi ya pakai yang Rijuma itu kita jadinya pakai yang ini oke 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 guys, jadi kita udah kepasang nih Dari mulai saklar Ini kalau kita nyalain Kita nyalain ya Jadi yang buat shutter itu pakai ini guys Eh bentar, ini harus Nah, langsung nyala ya Nah ini terus kalau yang hazard Itu pakai tombol yang ini Itu mati ya Nah buat indling stop Jadi ini pakai yang ini nih Ini indling stop Nah terus ini penampakannya Kita matiin dulu Ini penampakannya guys Saklar Apa ini namanya Gas pantan Terus juga Spion Gue kok banyak bengung ya Ini spion bar air Penampakannya kayak gini Bagus gak sih? Kalau kata gue biasa aja Tapi kalau yang ini bagus Gue suka Suka banget Nah untuk biayanya Kisarannya sekitar 500 ribu aja Itu sudah termasuk biaya pemasangan Di mana kita pasang Kita di logos guys Tempat biasa kita di logos Tempat yang bisa nawar Iya gak? Ini penampakannya Gue liatin timeslapnya aja deh Tiapa yang mau Al- tongue Jangan Tepad Oke guys, nah backlight Jadi penampakannya seperti itu guys Jadi pemasangannya, terus juga pengaplikasiannya mudah banget Kata orang yang bisa masangnya Kalau kata gue pasti sulit banget, julid Nah untuk masalah harganya, kita nanti bakal tulis Gue bakal tulis di deskripsi, teman-teman tahu nanti harganya Karena keterangannya belum berapa-berapa Yang pasti kita ngeluarin sekitar 500 ribu aja Untuk semua barang yang di situ Termasuk si grip RCB-nya Nah gitu guys Jadi penampakan yang seperti ini Ini ada Kira-kira menurut teman-teman kita bakal pasang lagi Pasang apa lagi ya di si Cabelita Boleh komen aja langsung di kolom komen Jangan lupa untuk di like, komen, terus juga subscribe Ditambah aktifkan notifikasinya Biar kalau misalkan ada video terbaru dari si ini Dan Spevita Bentar lagi dia bakal tayang juga Bisa memberitahu ke kalian semua guys Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton Gua sekarang mau bayar dulu Dan see you di next video Bye-bye 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 Terima kasih.